Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas sedikit mungkin ya tentang komponen apa yang penting untuk PC ya bisa dibilang mungkin yang bisa dibilang lumayan vital gitu ya tapi ya yang namanya komponen ya pasti semuanya penting gitu ya gak ada yang gak penting ya kalau gak ada power supply gak akan bisa nyala kalau gak ada CPU gak akan bisa berjalan gitu ya gak akan bisa nyala kalau gak ada RAM gak akan bisa nyala gitu ya kalau gak ada VGA ya mau ngapain gitu ya nah jadi disini saya ingin membahas dulu cerita gitu ya jadi abang saya itu punya temen temennya itu build PC gitu ya build PC nya ini menghabiskan budget sekitar 17 juta ya kalau gak salah atau 15 juta dengan prosesor i7 7700 dan VGA nya adalah 1050 dan kemarin abang saya bilang bahwa temennya ini gitu ya saat dicek lagi PC nya setelah mungkin setahun juga itu sekarang PC nya jadi lambat gitu ya jadi PC nya itu udah ngelag aja gitu jadi kayaknya mungkin gak bisa main game mungkin atau mungkin ya proses-proses yang berat-berat kayaknya udah gak bisa gitu ya nah saya tanya gitu ya langsung ke abang saya aja langsung to the point gitu ya itu PC nya pake SSD atau enggak? abang saya jawabnya enggak gitu ya dan jujur SSD ini menurut saya sangat penting gitu ya bisa dibilang vital juga karena ya SSD bisa istilahnya bisa merubah performanya menjadi berlipat-lipat gitu ya contohnya kayak laptop saya nih gitu ya laptop saya ini waktu itu sebelum saya pasang SSD NVMe itu buka Google Chrome aja gak bisa gitu ya itu lama banget gitu mungkin ada sekitar 30 detik untuk ngebukanya untuk file extrolar juga gak bisa untuk klik kanan desktop aja itu loadingnya tuh animasinya lama gitu ya nah itu jujur gak ngeselin juga kalau saya pingin produktif untuk bikin video YouTube gitu ya jadi ya saya kumpulin uang akhirnya dan saya beli SSD NVMe gitu ya dan alhamdulillah di laptop saya ini bisa NVMe jadi PC IE Gen 3 ya Gen 3x4 dan kebanyakan laptop sekarang sih M.2 biasa ya dan gak ada salahnya juga sih ya tapi ya itu dia gitu ya gak bisa sekenceng NVMe dan kenapa SSD ini lebih kenceng dari hard disk gitu ya atau mungkin HDD biasa jadi ini tuh menggunakan semacam mungkin bisa dibilang apa ya PCB atau mungkin chip gitu ya dengan ya chipset gitu ya berbeda dengan hard disk yang itu harus ada disk yang muter gitu ya di dalamnya kalau kalian bongkar gitu jadi SSD ini bisa lebih cepat dan kalau SSDnya yang lebih bagus lagi sih pakai heatsink ya atau mungkin ya biar penghantar panas juga jadi biar SSD-nya itu gak throttle gitu dan jujur setelah saya pasang SSD di laptop saya udah ngelag-ngelag gak ada buka Google Chrome instant gitu jadi begitu diklik langsung kebuka gitu file server begitu diklik langsung kebuka jadi begitu klik kanan langsung gak ada loading-loadingan lagi langsung udah bisa kayak semacam view dan sebagainya gitu ya kalian bisa kalau misalnya saya suka bolak-balik Nvidia Control Panel kan kalau ngelag itu kan ngeselin gitu ya klik kanannya lama gitu dan kalau misalnya kalian berpikir kayak gitu oh kan SSD itu harus ada slotnya gitu ya atau mungkin SSD itu kalau mau yang bagus harus NVMe ya memang gitu ya kalau yang mau yang bagus NVMe dan kan kalau NVMe itu biasanya itu motherboard-nya itu high-end mahal motherboard-nya enggak juga kalau kalian menggunakan motherboard yang low-end juga bisa jadi ada semacam converter-nya kalau kalian cari di Tokopedia atau mungkin ya di online shop yang lainnya tapi bisa saya cari di Tokopedia sih ya walaupun ya tidak di endorse juga itu saya mencari converter yang PCIe ke NVMe itu harganya cuma Rp90.000an jadi kalian bisa colok ke PCIe kalian dan SSD-nya dicolok ke converter-nya gitu ya jadi NVMe bisa tarik gitu dan kalian bisa menggunakan PCIe gitu ya slot PCIe dan kalian bisa menggunakan SSD NVMe gitu ya jadi tariknya benar-benar tarik gitu dan kalau NVMe sekarang sih harganya juga udah turun ya dulu waktu itu saya beli 250GB saya dapat yang 250GB itu harganya Rp1.500.000an kalau sekarang harganya udah Rp1.500.000an gitu jadi udah lumayan murah kalau sekarang kalau beli mungkin ya silahkan ya kalau misalnya kalian mau beli tapi di sini saya record ini bulan Juni ya mungkin kalau kalian nonton video ini mungkin bisa bulan Desember gitu ya jadi kalau bulan Desember apalagi gitu ya mungkin SSD sekarang setelah kalian nonton video ini atau mungkin saat nonton video ini mungkin harganya bisa sampai Rp800.000an mungkin ya mungkin nggak tahu juga sih ya untuk NVMe dan SSD semakin turun-semakin turun dan komponen-komponen lainnya kayak RAM juga turun juga sih sekarang saat video ini direkam ya atau mungkin podcast ini direkam dan ya jadi itu dia sih ya yang penting menurut saya yang paling penting adalah SSD karena kalau nggak pakai SSD gitu ya menurut saya jujur setinggi-tingginya PC nanti kan ada ada masa saat PC-nya itu agak lumayan berat gitu ya berat-berat sampai nge-like gitu dan kalau pakai SSD insya Allah hilang gitu ya nge-like-nya dan kalau kalian berpikir SSD itu harus ada slotnya di markboardnya itu nggak ada slotnya kalian juga bisa pakai SATA untuk yang SSD-nya walaupun kalau SATA ya speed-nya terbatas ya kalau misalnya kalian mau speed-nya yang lebih dan lebih kenceng pakai aja yang NVMe dengan converter dari PCIe ke PCIe Gen 3 jadi yang PCIe-nya ini biasanya untuk LAN card atau mungkin Wi-Fi card gitu ya jadi kalian bisa menggunakan convert ke NVMe atau mungkin ya SSD M.2 NVMe M-series ya kalau ngasal NVMe itu dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Tutor Rebekasiat dan thanks for coaching bye-bye selamat menikmati